Intro Di dunia dan tidak mendapat ujian dan tidak bisa naik kelas tak bisa jadi orang mulia Bapak-Ibu yang dihormati Allah SWT masalah yang kita hadapi hari ini masalah internasional adalah salah gajah kita semua sudah tahu bahasa Nabi Malam Yahtam Nabi Amril Muslimin Palaisa Minna siapa yang tidak ada perhatian kepada urusan orang-orang beriman maka sebenarnya dia itu bukan orang beriman kata Nabi SAW dalam bahasa lain Nabi mengatakan juga orang beriman itu seperti kamasalil jasad satu jasad satu tubuh kalau ada bagian tubuh kita yang luka maka seluruh anggota tubuh kita ini akan ikut membantu misalnya kita demam semuanya ikut merasa sakit atau kaki kita luka jatuh maka tangan kanan dia akan bersihkan tangan kiri juga ikut bantu semua ikut bantu supaya kaki kiri atau kaki kita yang luka ini bisa sunduh begitulah perumpamaan orang beriman itu nah bagaimana kita mensikapinya saya tidak melihat materi ini dari susu sejarah karena sejarah ini ada ulama ahlinya masing-masing kalau bapak ibu mau menelusuri sejarahnya mungkin yang paling bagus misalnya Ustadz Haikal Hasan memang dia ahli sejarahnya bagaimana dia menceritakan sejarah terbentuknya Yahudi bagaimana terbentuknya kerajaan negara Israel itu dan seterusnya dan bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan termasuk pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi orang sejak dulu mereka pecah pecah Yahudi ini menjadi dua golongan golongan Yahudi ini termasuk masyarakat yang paling suka membunuh para nabi jadi banyak nabi yang dibunuh kalau kita buat logika sekarang nabi-nabi aja dibunuh nenek mayang mereka apalagi anak cucu jangan gitu orang biasa nabinya mereka bunuh kalau kita lihat dari sisi itu sebelum kita bersikap tentu kita harus memahami doktrin-doktrin dalam Islam maka doktrin yang pertama harus kita pahami supaya jangan salah bersikap adalah kita harus paham Islam itu sebenarnya apa Islam itu kan berasal dari kata salama, salima, silmi, aslama ini satu kata semua artinya selamat sejahtera, damai, tunduk jadi bahasa agama kita itu dipilih Allah dengan kata-kata Islam sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan manusia di dunia muhudi akhirat bisa hidup selamat sejahtera, damai jadi hadirnya Islam itu itu kedamaian ini disebutkan dalam banyak ayat Quran misalnya kan ya baginya lah tunduk berserah diri ini arti Islam jadi Islam itu bisa artinya berserah diri bisa artinya taslim menyerahkan diri atau salim bersih, suci bisa juga artinya sejahtera berkata penjaga surga keselamatan lah begitu ya sejahtera jadi Islam itu datang dalam rangka untuk menciptakan kedamaian sejahtera bukan untuk bunuh-bunuh orang misalnya kenapa terjadi pembunuhan perperangan, itu ada sebabnya maka Nabi SAW dalam hadis itu memberikan gambaran karakter orang Islam itu dengan bahasa yang lugas simple Al-Muslim man salimal hu'minuna bil disani waidi orang Islam itu ditandai dengan orang lain selamat dari kejahatan tangan dan disannya jadi perbuatan kita itu tidak membuat orang celaka kata-kata kita omongan kita tulisan kita tangan kita tidak menyebar hoax fitnah tidak membuat orang celaka selalu berhati-hati inilah orang Islam karakternya jadi lugas sekali Nabi SAW menyebutnya Al-Islam Al-Muslim orang Islam itu man salim al-Muslim orang yang buat orang selamat dari kejahatan tangan karena kejahatan tangan itu tidak boleh dilakukan maka kita diharapkan mencuri memukul membunuh karena di Allah menginginkan dan Rasulnya supaya lisan kita terjaga maka kita diharapkan mempitnah membunuh karakter orang dan seterusnya begitu juga iman iman ini berasal dari kata aminah bisa amunah diribasinya bisa amanah percaya amanah orang beriman itu ya bisa dipercaya amanah kita sering kalau berdoa amin aku percayakan kepada Allah kabulkanlah ya Allah itu artinya kita mempercayakan bahwa doa kita itu akan dijabah oleh Allah dan dia berarti aman damai jadi mendekat-dekati dia jadi kehadiran agama Islam dan orang beriman itu sama seperti tadi Nabi buat definisi orang mu'min rugas orang beriman itu orang-orang beriman itu mereka aman aman orang lain orang beriman lain dari kejahatan tangan dan lisannya kalau orang Islam selamat kalau orang iman aman orang lain selamat ya ini banyak sekali disebutkan dalam ayat Quran keimanan ini bisa artinya saya percaya walakin Allah Allah jadikan hati kamu cinta kepada keimanan percaya sama Allah Allah buat iman itu menjadi hiasan di dalam hatimu dan hati orang beriman itu berisi rasa 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 benci kepada apa kekufuran kepasikan dosa besar kalau dosa besar itu mohon maaf kebunuhan perjinahan anak istri kita kalau cinah itu jijik sekali kita kan ada kebencian perbuatan-perbuatan dosa itu itu ciri hati orang beriman wal-islaan kedurhakahan semena-mena suka-suka hatinya dia bunuh orang udah ada hukum internasional dilagar terus dia gak peduli ini kan isian kedurhakahan jangankan orang islam orang non-islam saja yang punya hati nurani akan merasa bagaimana tidak baiknya membunuh anak-anak kecil bagaimana tidak baiknya membunuh rumah sakit membom menghancurkan rumah sakit membom menghancurkan tempat ibadah masjid makanya nabi melarang kita kan dalam perang anak-anak tak boleh dibunuh perempuan tak boleh dibunuh orang tua tak boleh dibunuh yang pas bahasa nabi itu perang itu pasukannya keluar dari kota madinah berhadapan di badar berhadapan di uhud rakyanya tinggal tapi kondisi kita dengan sekarang beda sama nabi kalau jakarta ini perang misalnya misalnya saja perang bagaimana kondisinya misalnya kita perang kemana misalnya saja kita diperangi australi tiba-tiba di bom jakarta ini bagaimana masyarakat paskir yang kena tapi rumah sakit tidak boleh diincang yang di bom itu pusat-pusat senjata pusat-pusat angkatannya kalau rumah sakit dia itu tidak boleh secara internasional bapak bapak ibu yang dana mati Allah subhanahu wa ta'ala bala dan aminah ingatlah ketika ibrahim berkata berkata berdoa kepada Allah ya tuhan ku jadikanlah kota ini kota yang aminah aman jadi aminah itu aman orang beribadu suka dengan keselamatan keamanan ketenteraman maka nanti kalau kita lihat praktek yang dilakukan nabi kita lihat misalnya praktek yang dilakukan nabi menerapkan islam bagaimana sikap nabi kepada orang non-islam ini kan kita perlu tahu bagaimana sikap nabi kepada orang non-islam atau orang kafir yang disebut dengan jimi orang non-islam yang tidak memarahi kemah islam dalam Al-Quran Allah katakan kan dalam surah misalnya Al-Mumtahana surah 60 ayat 8 disana Allah katakan tidak ada tidak ada dosa tidak ada masalah kamu antabarlu ilaih berbuat baik berbuat baik kepada orang-orang ya siapa orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu tidak masalah berbaik kepada mereka Allah suka kenapa karena Allah suka dengan kebaikan dan keadilan ini prinsip islam islam membela negaranya dibuat dengan dengan Allah tidak ada dosa doa doa orang-orang yang dijalimi itu dikabulkan Tuhan walaupun yang berdoa itu orang kapir artinya apa Allah tidak peduli mau orang islam orang kapir siapa yang jalim pasti Allah buat berikan hukuman kalau orang-orang yang dijalimi berdoa pasti cepat atau lambat pasti Allah makbulkan maka kalau orang islam berkuasa dia menjalimi orang kapir ya Allah hancurkanlah orang islam itu satu saat kita akan dihancurkan makanya nabi tidak mau menjalimi orang-orang non islam sehingga salah satu amalan nabi itu setiap pagi memberi makan jahudi yang buta ini jahudi buta dia kasih makan setiap pagi sampai-sampai waktu nabi wafat Abu Bakar tanya sama islam Aisyah menurutmu apalagi amalan rasulullah yang belum kuamalkan ada satu lagi apa itu coba lihat itu orang jahudi itu orang jahudi buta itu tiap pagi dikasih makan sama rasulullah selalu disuapi besok pagi Abu Bakar yang nyuapi padahal jahudi setiap dikasih makan disuapi rasul kerjanya cacimaki rasul dia buta gak melihat informasi gak lihat kenyataan hanya dengar dengar hoax tadi Muhammad itu kurang najar Muhammad itu begini 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 dikasih makan apa bakar disuapi nyuap 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 dengar dengar suaranya dengar pelayanannya beda lihat pelayan rasa pelayan beda kenapa kenapa rupanya kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan ketahuan yang 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 biasa menyuap aku tidak begini orang yang gak sekasar ini emang kenapa iya biasanya menyuap aku itu lemah lembut tidak kasar begini kamu siapa sebenarnya ditanya kan siapa kamu sebenarnya gak mau dia makan kecuali kasih tau kata bahkan aku adalah sahabat orang yang meninggal yang setiap pagi ngasih makan kau siapa namamu aku udah labu bakar yang biasa memberi makan mu adalah muhammad rasulullah yang setiap hari kau cacimaki langsung menjerit jahudinya menangis menjerit langsung masuk islam jadi jahudi yang lepah tidak memerangi umat islam islam itu nih udah tua itulah islam itu yang jadakan nabi kalau umar dia contohkan lagi sikap adil terhadap orang jahudi masa umar berkuasa ambur bin as jadi gubernur mesir kata ambur bin as eh jahudi ini masjid kami kecil sholat jumat sudah tidak umat masyarakat masjid makin ramai tanahmu mau diambil masjid mau dibeli tidak tidak bisa saya sudah lama tinggal di sini sudah betah oh tidak bisa menjadi ini harus dibelebarkan tidak bisa tidak tidak sudah meludah masyarakat muslim sudah kami bayar mahal saja 10 kali terlipat juga masalah oh tidak mau aku sudah tinggal di sini akhirnya digusur amur bin as digusur itu yang digusur siapa jahudi buat apa bangun masjid bapak bisa bayangkan yang digusur jahudi fungsinya maksud menggusurnya bangun rumah Allah bangun masjid akhirnya lapor ke madinah lapor di atas gubernur ada lagi presiden di atas pejabat ada atasannya lapor ke umar bin khattab setelah lapor ke umar bin khattab apa kata umar coba ambil coba ambil tulang sana begitu dikasih tulangnya pendangnya lurus lurus ke bawah di atas ke bawah vertikal kemudian satu lagi lurus kiri kanan kasih ini sama Amur bin as ya jahudi ini kan bimung juga aku minta kadil kok dikasih tulang bimung juga ada maksudnya apa ini kok tulang doang udah gak usah jangan banyak pikir kasih sama Amur bin as dia pulang ke mesir dia kasih sama Amur bin as ya Amur bin as aku sudah menghadap murah bin khotob aku dikasih kamu dikasih pesan ini tulang ini ada dua garis pegang tulang dua garis menggeletar Amur bin as kenapa dia menggeletar ketika umar menggaris dari atas ke bawah itu maksudnya eh Amur bin as jangan menter mentang lu pejabat gubernur lu buat jalib sama rakyat lemah sama orang jawadi suka hati berbuat jalib tersuka hati lu jangan mentang mentang pejabat lu buat jalib bersikap lurus kalau gak bisa dikat lurus selet aku yang turun tangan mengeleher kau ini yang ditunjukkan Nabi dan sahabat pemimpin yang paling adil ini prinsip memahami Islam dan ini dibuktikan Nabi dan sahabat orang-orang jimi non-Islam siapapun dia kalau hidup damai berdampingan tidak boleh kita bunuh tidak boleh kita jalib jalib aja gak boleh dibunuh maka Nabi dalam hadis sahib Bukhari dengan tegas mengatakan man kata kata mu'ahad barang siapa berani membunuh orang non-Islam kapir kapir mu'ahad yang terikat perjanjian namah damai dalam dengan Islam labiar ro'i hatal jannah tidak diizinkan Allah mencium bau sorga walaupun bau sorga bisa dirasakan jarak sekirian puluh tahun perjalanan puluh tahun atau berapa ini bisa dicium bau sorga itu tapi ketika kita membunuh orang kafir yang tidak memerangi islam itu tidak bisa mencium sorga kenapa ada logikanya logikanya bagaimana logikanya kita ambil satu hadis la tasubu abawai ahadikum jangan kalian mencacimati ayah sahabatmu siapa yang mencacimaki ayah sahabatnya sama seperti dia mencacimaki ayahnya sendiri sahabat bingung ya rasul kenapa dosanya sama dengan cacimaki ayah sendiri iya kalau kau cacimaki ayah sahabatmu dia pasti balik cacimaki ayahmu karena kau yang menggarai kau yang memulai maka secara tidak langsung kau memaksa orang lain mencacimaki ayahmu dosanya kau sama dengan mencacimaki ayahmu nabi buat logika begitu logika mikir karena kita yang menunggu kejahatan maka ketika kita perangi bunuh orang non islam yang hidup damai kita tak diperangi pasti diperangi karena kita yang memulai perang kan begitu kita akan diperangi itu nabi membuat prinsip seperti itu maka tidak boleh kita menjari ini jadi kenapa Ustaz di Mekah Madinah itu tidak ada orang jahudi tidak orang kafir nabi muhammad sudah berusaha hidup damai tapi setiap kali orang kafir kurais menyerang islam di patun mekah pun nabi sudah baik tetap saja nabi berbuat baik di perang ahjiam terjadi lagi seluruh kelompok kapir kurais sama jahudi berkumpul membinasakan penduduk Madinah itu hampir kalah sampai-sampai jibril datang melihat nabi ketakutan ya rasul apakah kau takut kalah kok aku merasa hari ini kita sangat lemah karena seluruh ahjiam golongan menyerang meramekan madinah jangan jangan takut kata jibril ya walaikat sudah datang aku akan bantu kau aku akan buat gentar hati mereka berangkat lah kau kata jibril berangkat nabi maka nanti muncullah ayat turullah ayat innal musyrikina najisun sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis najis maka hari ini orang itu tidak boleh lagi mendudukkan kakinya di haram ayat kenapa karena mereka tidak mau berdamai selalu meraih maniswa diusir dari mekah madinah itulah sebabnya kenapa orang musyrik dan orang kafir termasuk jahuri tidak dibolehkan masuk majin haram ada sebabnya apa ibu yang diramati Allah bagaimana dengan orang non-islam atau orang kafir yang memerangi uman islam nah ini dapat tunjuk dari Allah bunuh orang musyrik itu secara kenapa karena mereka itu memerangi kamu membunuh kamu secara menyerurut bahasa ayatnya in asa'atum sayiatum sayiatim misliha perbuatan buruk balasannya keburukan yang setara kalau kita diperangi maka kita perangi tapi islam kan punya ada perang gak boleh bunuh anak-anak perempuan orang tua orang yang sudah kalah menyerah kamu dibunuh kabar-kabar saya lihat hamas itu dibebaskannya tahanan kenapa karena dia tidak bisa ngasih opat luka dan segala dia gak mampu karena diblokir akhirnya dibebaskannya tahanannya tapi kalau jauh didikan jangankan hamas rakyatnya sendiri dibunuhnya gak bisa dia bedakan dihantapnya saya pakai helikopternya sipil itu sehingga dia sendiri yang membunuh warga dia warga sipil nah dia tuduh lamas padahal dia terbongkar rahasianya ngaku dia gak bisa berhidup mana hamas mana warga dia karena panik orang kafir ini bakal perang orang kafir kalau perang kayak orang gila dia ketakutannya tinggi dia takut mati tapi kalau orang islam berperang dia gak takut mati dia senang mati orang yang benar imannya ketika dia berperang berjihad dia gembira dia sudah melihat surga hatinya sudah melihat ada surga yang dijanjikan Allah ta'ala makanya para sahabat itu senang sampai-sampai sebahagian suhabiah itu bu anakmu sudah meninggal wapan berperang dimana berperang bersama Rasulullah ketawa dia Alhamdulillah Ya Allah kau jadikan anakku menjadi syuhara bangga ini yang tak dimiliki banyak obat sekarang sahabat itu bangga Pak mati syahid itu kalau bahasa saya Bapak cari cara mati yang terbaik dari mati syahid mana ada salah satu cara mati yang terbaik itu mati syahid daripada kita matinya sakit di rumah sakit kata sebroto bah meninggal di rumah sakit Pertamina kena stroke kena jantung kena covid kena ini kena ini untuk apa ada kesempatan mati mulia dipilih matinya mati biasa coba pake logikanya dibantu keimanan kan bodoh kita itu ada cara mati yang terbaik disiapkan Allah kita pilih cara mati yang biasa itu itu akhirnya kita semuanya mati atau Bapak ada yang mau mati-mati kalau Bapak enggak mau mati-mati bergabung sama Iblis akhir zaman enggak mau mati-mati masih Ruhmusimin Bapak Iblis yang dirahmati Allah maka kata Allah ilah kecuali orang-orang yang mengusir kamu dari negerimu dan memerangi kamu karena agamamu maka orang-orang seperti ini boleh dipelangi kita mau tanya saudara kita muslim mereka ditindas diusir dari negerinya tidak kan begitu bahkan kalau mereka ditindas diusir dari negerinya dirampok harta kekayaannya Nabi sudah jelasin barang siapa berjuang duna malihi duna dinalihi mempertahankan agamanya mempertahankan hartanya maka dia mati mati syahid maka orang mati syahid itu enggak perlu pakai-pakai dimandikan lagi enggak perlu sama Allah dimandikan lagi disucikan orang mati syahid itu enggak perlu dihisap lagi kenapa? karena dia sudah nasih nyawanya sama Tuhan ini nyawaku Tuhan buat mu buat agamamu jadi enggak perlu ada hitung-hitungan laki kalau dibuktikan kalau sudah dikorbankan nyawanya apa lagi? makanya dia matinya masih terbaik langsung masa surga penting jangan ada hutang kalau hutang nyangkut juga kan kalau tidak itu itu yang mati syahid makanya kalau kita lihat hamaz itu mereka tak takut karena takut malah kemarin kita lihat ada tempur tetap muka sama hamaz jauh dia ketakutan kalau tetap muka mereka memang takut mati orang kamirnya paling takut sama kematian tapi orang boleh mati dia takut mati dia malah senang kematian kecuali iman kita lemah betul lain-lain cerita tapi kalau orang benar benar beriman dia tidak mati tidak ada takutnya mati dalam dia ada orang bilang kenapa tidak ditolong Allah orang hamaz itu kenapa tidak ditolong Allah begini siapa tidak ditolong banyak bukti ditolong salah satu bentuk pertolongan Allah Allah membuatkan keimanan mereka mereka bisa kuat mempertahankan kudus hak mereka itu pertolongan kalau mereka lama masih mereka tidak ditolong pertolongan itu banyak bentuknya Allah tunjukkan kejaliman kebengisan Jahudi anak-anak dibunuh rumah sakit dibawa tiga mesjid dihancurkan tunjuk ini lihat ini orang kejahatan Jahudi sebelum Allah hancurkan Jahudi Allah tunjukkan dulu alasan supaya layak mereka dihancurkan ditunjukkan kejaliman hebat mereka itu cara Tuhan dan saya yakin Jahudi ini satu saat pasti akan dihancurkan saya mengatakan tahun 2027 itu generasinya di situ mereka dihancurkan habis rata dengan tanah dan sebelum mereka dihancurkan sehancur-hancurnya ada sebabnya apa apa yang membuat mereka layak dihancurkan sehancur-hancurnya tunjukkan kejahatan kegejaman mereka sehebat itu rumus rumus kehidupan maka bahasa Quran sering begitu apabila Allah ingin menghancurkan satu kaum Allah menjadikan penguasanya jalim orang-orang berdahwah untuk kebaikan dibunuh ditangkapi penguasnya jalim sejalim-jalimnya begitu dia jalim sejalim-jalimnya baru Allah binasakan tergelamkan itu memang cara Tuhan begitu sebab kalau dihancurkan Allah seketika begitu tidak ada kejahatan kalau bahasa saya apa alasan Tuhan untuk menghancurkan mereka sehancur-hancur kalau saya matang begitu jadi harus ditunjukkan dulu bahwa mereka itu kejam sekejam-kejamnya di dunia ini baru nanti Allah baru binasakan seminasa-binasanya karena jajah saya saya tidak ada kejahatan yang bebas dari balasan balasan dunia balasan akhirat masyir al-muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah maka kita dilarang kecuali orang yang mengemerangi kamu mengusir kamu dari negerimu mengambil hartamu maka tidak boleh kamu jadikan sebagai teman maka sikap orang beriman kalau cara pandang kita hari ini melihat jahudi memang kejam jahat maka sikap kita adalah jangan jadikan teman bagaimana caranya boycott wajar mengeluarkan panggah boycott boycott imam kejali sejak awal sudah katakan apa kata imam kejali tidak boleh orang islam bertergantungan hidupnya kepada orang non islam itu dibat ilmu diagantakan tidak boleh kita bergantung pada orang non islam rusak kita maka dokter harus ada ahlinya dari islam ahli sentanilogi harus ada yang pintar buat nuklir harus ada yang pintar buat rudan mohon maaf ketua KPK berapa bulan lagi ngeluarin dana APBN kita bocor 800 triliun saya baca harga satu kapal induk 192 triliun kalau yang 800 triliun tadi diberikan kapal induk dapat berapa 84 lemahnya kapal induk sebiji kita tidak punya masa Soekarno katanya dulu ada kapal induk kita sekarang kita tidak punya kenapa negara dihabisi uangnya begitu kita jadi lemah lemah kita tidak boleh kan Tuhan sudah katakan untuk persiapan buatlah waduh siapkanlah sepuluh kekuatan yang kamu mampu dengan kuda kuda ditambat waktu itu kekuatan yang paling kuat adalah memanah bisa bunuh jarak jauh kuda kuda itu kenderaan untuk bunuh orang secara cepat sekarang memanah itu itu diartikan rudah karena rudah yang bisa bunuh jarak jauh pesawat tempur jen kan itu sudah disuruh Tuhan kita harus kuat orang mu'min yang kuat itu lebih baik daripada orang mu'min yang yang lemah kenapa kita pilih negara lemah ya karena kita sendiri tidak seyus bangun negara cara berpikir kita tidak kreatif negara ini sering menjadi lebih suka menjadi bahasanya makalar daripada produktif itu Israel itu tahun berapa dulu masih tahun 1900 atau tahun 18 itu pabrik pabrik mereka sudah menjamur kita beli terus kekayaan alam kita nanti habis lama lama tersedot kenapa kita tidak buat pabrik sendiri kenapa yang membuat pabrik yang punya pabrik pabrik rata rata orang bukan islam ini masalah cara berpikir beragama kita akhirnya produk produk Israel banyak sekali di leper inilah inilah masya Allah akhirnya itu tidak tergantungan hidup itu tidak dibolehkan lama maka dalam islam tidak ada istilah sekuler sekuler itu buat kita mundur semua kebutuhan kebutuhan hidup kita itu harus dibuat oleh ulamanya masing-masing ahli ilimonya masing-masing cendikiawannya masing-masing maka di masa Pordoba uman islam itu kuat kenapa semua saintifik dikuasai ahli senyai orang islam tapi setelah mereka hidup mewah glamour berpesta pora dengan kemewahannya hadis mereka lupa disitu saja salahnya karena mereka lupa daralkan dengan kesenangan yang Allah berikan kepada mereka itu tidak boleh kita lakukan masyir muslimin bapak ibu yang di ramajan Allah ini sikap orang islam kepada orang-orang yang memerangi islam sikap islam lagi Muhammad Rasulullah walladhina amanum Muhammad itu adalah Rasulullah orang beriman bersama nabi itu punya watak wataknya apa asyidda asyidda itu apa keras tegas keras tegas sama siapa alal kufar kufar itu bukan maksudnya kafir jemillah kufar itu kalau bahasa arabnya dia memiliki makna orang kafir yang hebat dengan kekapirannya dia tunjukkan kejahatan kekapirannya kejaliman maka musuh internasional sebenarnya adalah kejaliman orang islam jalib musuh juga orang kafir jalib musuh maka sering kita sebut khatib sering islam islam orang kafir seperti jahudi tadi buah kali-kali dibuat jadi ikan kali-kali dibuat jadi ikan gak mau mereka tahan maka ketika orang jahudi menjalibi palestina misalnya orang-orang yang punya hati nurani jangankan orang islam orang islam pun dia marah dia lihat anak-anak terbunuh dia ibu-ibu dia rumah sakit orang internasional karena dia punya hati nurani hati nurani manusia cerdong kepada keadilan saya kadang mikir begini pbm itu dia ada lima negara yang punya hp itu amerika inggris perancis termasuk sopria rusia saya kadang mikir ini kenapa harus ada hp itu gini kita kan demokrasi 120 negara meminta itu untuk dihentikan agresi israel gta cuman 14 negara kenapa 120 negara bisa dikalahkan 14 negara katanya demokrasi demokrasi itu suara terbanyak ya kalau ada peto apa fungsi demokrasi akhirnya demokrasi menjadi diktatorisme di petonya dia gak suka dia bisa meto dunia gak bisa ngomong apa makanya mandul pbb cuman ngomongnya besar tapi gak bisa itu kalau dunia dikuasai orang kufar artinya apa orang yang bangah dengan kekafirannya maka dunia ini harus dikuasai uman islam kalau bahasa saya begitu karena uman islam ini akan menegahkan keandilan walaupun kepada orang beriman walaupun orang kafir dia tegahkan keandilan bagaimana kita menguasai dunia sementara kita juga dari sisi kekuatan lemah cara berpikirnya banyak salah memahami agama salah keliru kita anggap anggap agama itu cuma ibadah madu tidak begitu masa muawiyah kalau kita baca sejarah muawiyah itu sahabatnya sudah punya kapal perampang itu bayangkan berapa ribu tahun yang lalu mereka sudah punya kapal perampang seribu tahun lalu kapal kita masih mogok-mogok di jalan ini harus kita buka cara berpiliki kita kita harus jadi kuat negara kuat harus menjadi negara produktif jangan hanya konsumtif jangan membanggakan si kemaklar kita harus berdiri di atas kaki sendiri jangan biasakan impor puluhan tahun mohon maaf UI itu sudah berapa puluh tahun adanya UGM sudah berapa puluh tahun apa suka seribu tahun baru bisa buat pabrik sendiri baru bisa buat bangun sendiri semuanya impor 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 apa gak mikir kita jadi itu apa universitas besar besar harusnya setelah kita buat universitas besar bagus ya negara spasitasi ilmuannya majukan dibancu kasih berkaya sebagian gitu ini kan enggak pengambil kebicaraan ini dia pengennya maklar raranya mudah peruntung dari luar itu yang dikritik Soeharto dulu walaupun murah dari luar tapi kalau produk dalam negeri kita kita babaik kan hancur sendiri kita kan yang siap yang luar untuk apa kita beli murah tapi hancur negara kita untuk apa ini kan pertanyaan bahasa lain saya saya dulu berpikirnya begini sebelum saya ke Australia saya sempat pernah berpikir kayak orang-orang biasa ini kalau enggak ada orang non-Islam kota-kota negara ini susah maju begitu kita belajar ke luar negeri itu buka pikiran kita untuk apa kota-kota dimaju tapi bukan kita yang menguasai asing semua menguasai ini punya asing ini punya asing ini punya asing untuk apa kalau orang asing yang menguasai negeri kita mereka yang banyak hartanya menguasai banyak asingnya apa yang terjadi mereka rakus mereka ambillah sumber daya malam kita mereka ambil semua biaya tinggi hidup mereka tinggi tingkat kerakusannya tinggi mereka sebab kekayaan alam negeri kita habis karena kita fasilitasi mereka tidak kita batasi itu harus jadi berpikiran kita juga makanya kita kalau bahasa saya seperti yang dikatakan salah satu kita kita tidak tidak nyaman harus berusaha mandiri berdiri di atas kaki sendiri itu yang diajarkan oleh ulama-ulama besar dibat ilmu Yahul muddin al-gajali sudah sebut tidak boleh ilmu kedokteran diserahkan kepada orang kampir harus ada ulama-ulama islam yang ahli di bidang itu tidak boleh kita serahkan ketergantungan hidup kepopok kita kepada orang-orang manusia tidak boleh kita harus punya semua ahlinya di setiap bidang termasuk sain teknologi dan kita harus begitu berpikirnya dan itulah fungsi universitas kalau tidak untuk apa kita bangun universitas tinggi-tinggi bagus-bagus tapi tidak ada hasilnya cuma penelitian tulisan tidak ada amalannya disertasinya ini disertasinya tapi tidak ada buktinya itu apa kan ujung dari disertasi ujung dari penelitian ada hasil karya yang bermanfaat bagi orang ramai nah disertasi banyak sekali yang tidak dipakai tidak dipungsikan jadi itu apa itu kan jadi pikiran kita ibu yang diramati Allah maka dia harus tegas bagi orang-orang yang memerangi kita orang kupar yang menjalim kita tegas bagaimana tegasnya kurangi kerjasamanya sama mereka sebisa mungkin kurangi jangan kurangi ketergantungan kita buat sendiri kadang saya selalu juga lihat Muhammad dia dia buat sekarang ada apa namanya kayak Indom itu dia buat pelan-pelan kuasai perdagangan kuasa ekonomi memang kita akan berhadapan saingan dengan orang-orang yang tidak suka dengan human isa pasti tapi kita jangan modul itulah jiat kita dalam ekonomi kita jiat ekonomi dalam pemerintahan kita jiat pemerintahan karena kita hidup ini sebenarnya adalah perjuangan bukan untuk main-main hidup kita sekali kok masa udah dikasih hidup sekali main-main gak ada berjuang hidupnya kalau bahasa Buyan Hamka kalau hidup cuma hanya cari makan ya ngapain hidup orang di hutan itu juga kayak gitu jadi makan yang lompat di hutan itu kayak gitu jadi apa beda kita apa kelebihan kita harus berjuang untuk kebaikan agama bangsa dan negeri kita maka kalau kita lihat bagaimana sikap kita terhadap occupation ini ya tentunya kita lihat dari prinsip-prinsip pisan tadi kalau kita melihat jahudi itu menjalimi Israel menjalimi Palestina Israel menjalimi Pasima maka tentu kita akan membantu ya sudah bisa memboykot bisa apa hubungan dan lain-lain termasuk negara-negara yang mendukungnya itu kita harus mengurangi ketergantungan kita kepada mereka ya sebisa mungkin kurangi ketergantungan kita sampai saya juga berpikir kenapa harus kita perbanyak pakai dollar sedikitkan aja kenapa apa yang paling kita butuhkan dari Amerika kan gak terlalu banyak sebenarnya sumber daya kita melimpah kok bisa kita kelola makan kita beras kita ada di negeri semua kebutuhan pokok kita ketergantungan kepada dollar bisa dikinkan jangan dibanyakan buat kebijakan kebijakan yang bisa membuat kita mandiri itu cara untuk menghindari supaya kita tidak tergantung dan supaya kita tidak dijalibi maka kalau kita terus menerus nanti membeli secara logikanya kan sederhana kalau terus kita tidak boycott produk israel ini terus kita beli 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 terus ya mereka untung terus mohon mohon maafnya lagi akuah denon itu kabarnya kan punya israel saya mau tanya kita jumlah kita sekitar 270 juta katakanlah orang tuanya 150 juta masa 150 juta orang gak bisa buat akuah sakit saya mikirkan 150 150 juta orang islam gak ada yang bisa buat akuah memang apa gak sakit kegiatan kita kok harus produk orang terus yang kita pakai bertahun tahun berpuluh tahun lagi lagi untuk apa UGM itu untuk apa UGM ada apa universitas besar itu Jakarta hanya buat air putih ambil dari gunung aja gak bisa la ilaha illallah inilah kadang-kadang kita kalau bermikir kesana sedih kadang-kadang cara mikirnya gimana kita dijalimi terus tindas terus dan orang yang mati syahid ini sebenarnya dijanjikan Allah apa kata Allah jangan kamu kira orang mati syahid mereka senang bahagia tertawa-tawa bersama Allah rujunya ketika tanya Allah gimana sudah senang sudah apa lagi yang kalian inginkan kami mau hidup lagi ke bumi kami mau perang lagi ya Allah itulah cakap mereka kalau kau hidup lagi kami mau perang lagi nyawanya harganya murah untuk Allah tapi mahal untuk maksiat mereka tidak mengorbankan nyawa itu jihad itulah sebenar-benar orang beriman kalau kita lihat gambaran koran kenapa jihad ini disyariatkan Al-Quran menyebut adalah perang mereka sampai tidak ada fitnah artinya apa sampai tidak ada lagi kejaliman di muka bumi jadi jihad itu diperuntukkan untuk membuat dunia damai maka saya secara pribadi kalau saya merdekakan Palestina kemudian Israel hidup berdampingan dengan Palestina apa masalah bebaskan uman Israel ke Masjid Aqsa sebebas-bebasnya jangan diboykot jangan dibatasi cuma mau tidak Israel jauh dia begitu jihadis maunya dihabisi itu itu yang susah padahal kalau kita lihat sejarah-sejarahnya dulu Israel mengungsi yang diusir Inggris mengungsi ke Palestina sampai Indogran menunjukkan petanya sedikit wilayahnya sedikit cabok 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 itu maka ada yang membedakan antara jihadis jahudi dan disalah kalau jihadis itu dia ingin menguasai seluruh Palestina ini yang paling jahat kalau Israelnya makanya nanti jahudi itu ada yang pro-Palesina ada yang mereka juga terpecah tapi memang secara umum jahudi itu dalam Al-Quran memang banyak pembangkang membunuh para nabi makanya kita memang harus ya gitulah harus kuat jangan bergantung kepada jahudi jangan bergantung banyak kepada Amerika jangan bergantung banyak kepada Cina kerjasama internasional ya silahkan tanya boleh ada masalah tapi jangan banyak-banyak dan jangan satu orang jangan satu orang itu gimana jangan produk-produk Cina semua nanti kita dijadah jangan Amerika Amerika semua nanti kita dijadah monopoli Cina dikit Amerika dikit ini dikit aja udah kerjasama banyak kita Cina dulu juga miskin kan tapi karena mereka masuk bekerjasama dengan negara-negara maju mereka ambil ilmunya mereka bisa ambil ilmunya kenapa kita gak bisa saya yakin orang Indonesia orang Indonesia ini gak bodoh bodoh saya punya mantan rektor al-marhum dia di Amerika akum laut dia lebih pintar dari orang Amerika di Australia saya banyak orang orang Indonesia itu pintar-pintar lebih pintar dari orang Australia itu tidak bodoh Pak pengelolaannya manajemennya yang perlu diperbaiki di negeri kita ini pengaturannya maka seluruh teman-teman saya di Australia ini berkesimpulan sama kenapa kita lemah rusak kesimpulan salah urus negara ini salah urus kita salahkan kepada orang-orang yang gak bisa urus urus negara itu saja kesimpulan kita kaya kita banyak potensi tapi karena salah urus maka kita sulit untuk bangkit jadi kita terburukan baik sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan selamat menikmati